Hari kelima ledakan kilang minyak Pertamina Balongan, ratusan warga masih bertahan di pengungsian. Warga bertahan di pengungsian lantaran trauma dengan ledakan kilang minyak dekat permukiman mereka. Ratusan pengungsi dari desa Balongan dan Majakerta masih bertahan di posko pengungsian Gorbumi Patra Indramayu, Jawa Barat. Meski tidur beralaskan matras seadanya dan semakin banyaknya pengungsi yang datang, sebagian warga memiliki tetap di pengungsian lantaran trauma. Barang-barang nggak dibawa apalagi HP, berarti rumah nggak dipunci nggak tahu, udah nggak peduli, yang penting ngelamatin diri. Saat ini sejumlah warga yang tersebar di berbagai lokasi pengungsian berharap peninginan cepat selesai dan mereka bisa kembali ke rumah masing-masing. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toyskandar, AENews melaporkan.